Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Kifra Tutorial Kali ini saya ingin mengajarkan bagaimana cara membuat daftar penerima otomatis ketika kita membuat amplop surat Oke kita mulai saja kalian langsung start mail merge Pilih envelopes Ketika muncul seperti ini Kalian pilih custom size Perhatikan gambar ini ya Di gambar ini tertulis 110 x 230 mm Itu artinya dia 11 cm x 23 cm Sekarang disini kan tidak ada Maka kita gunakan custom size Disini kita ganti 23 Yang ini kita ganti 11 Klik OK Klik OK Nah untuk copy yang ini Kalian bisa geser menggunakan ruler Yang ini Disini kalian bisa mulai menulis scope kalian Disini saya contohkan Titik-titik saja ya Kemudian misalkan escape TD Baik itu sekolah Atau instansi Apa saja ya teman-teman Terus biasanya ada alamat Alamatnya Saya kasih Kifra Tutorial saja ya Kemudian kita center dulu ya Kemudian kita center dulu ya Lalu kita bold Disini kalian bisa atur tulisannya juga Kasih 12 Misalkan jenis hurufnya Kalian bisa juga Ubah Misalkan disini times new roman Kalian bisa perhatikan yang ini Kita kecilkan untuk alamat Kita italic boldnya hilangin Nah sekarang Ini kan Kalau kita preview ya Kalau kita preview seperti ini Itu kan belum ada border ya teman-teman Sekarang kita buat border Untuk membuat border Kalian bisa enter Seperti ini ya Kemudian paga 3 kali Baru enter Selanjutnya Biasanya kan disini ada nomor ya Teman-teman disini Kita tulis nomor Disini kalian bisa sesuaikan ya Sesuai dengan instansi kalian Maupun kode surat instansi kalian Oke Misalkan disini 001 saja ya Dan seterusnya Oke Nah Sekarang kita masuk pada inti pembahasan kita Yang ini Kalau ini misalkan dirasa terlalu luas Kalian bisa perkecil seperti ini Nah Setelah diperkecil seperti itu Kalian bisa langsung mulai memasukkan Untuk daftar penerima Ada banyak cara membuat daftar penerima Salah satunya adalah Select Receiving Kemudian Tipe New List Kalian klik Namun Kalau menurut saya Yang ini Itu sedikit lebih rumit ya teman-teman Karena misalkan di alamat yang sama Kita kan seharusnya tinggal copy saja ya Disini kita tidak bisa lakukan blocking Oke teman-teman Jadi disini saya lebih memilih menggunakan Excel Word juga bisa sebenarnya Hanya sama dengan yang tadi ya Saya lebih nyaman menggunakan Excel Jadi di kesempatan ini Saya akan gunakan Excel Oke teman-teman Kita langsung buat untuk daftar penerimanya Maaf yang ini instansi ya Oke Sekarang Kalian buka file Excel kalian Ini kita minimize Setelah Excel kalian terbuka Kalian tulis disini nama Kemudian Di Lalu alamat Oke teman-teman Sekarang Setelah menulis seperti ini Kalian mulai menuliskan namanya Disini misalkan yang pertama Kifrat Yang kedua Tutorial Kemudian Kifrat Tutorial Misalkan Misal saja ya Teman-teman Channel Kifrat Tutorial Ini bisa kalian ganti dengan huruf besar ya Sorry Di Alamat Oke Di yang ini Kalian klik disini Lalu drag seperti ini Nah selanjutnya Untuk alamat Misalkan yang untuk kifrat Dengan sampai kifrat tutorial ini Alamatnya sama ya Disini misalkan Jakarta Kemudian kalian tinggal enter Misalkan disini Malang Yang ini Yogyakarta Oke Sedangkan untuk Jakarta Kalian tinggal drag seperti ini Ini yang lebih memudahkan di Excel Dibandingkan kita gunakan Di Apa yang disediakan dengan Word tadi Atau Kalau di Word biasanya Kalian block seperti ini Lalu kalian copy Kemudian Kalian biasanya akan Memblock Seluruh tabel Yang daftar alamatnya sama Lalu kalian pastikan Nah kalau di Excel Tidak seperti itu Jadi saya lebih recommended Menggunakan Excel Selanjutnya kita save yang ini Kita tulis Misalkan Penerima Undangan Nah disini kalian bisa simpan Saya simpan di video Sebagai contoh Untuk save as tipenya Biarkan saja Tidak apa-apa Kita klik save Sekarang Kalian harus close dari sini Ya Untuk mengakses data yang tadi Kalian harus close Karena kalau terbuka Keduanya Itu tidak Biasanya ada error Silahkan kalian close yang ini Kembali ke sini Disini kalian bisa Tuliskan Kepada misalkan Yang terhormat Misalkan Bapak Ibu Saudara Saudari Biasanya kan seperti itu Ya Selanjutnya yang ini kalian Space Kemudian select Receive Kemudian use Existing list Lalu Muncul kotak dialog Seperti ini Cari yang tempat Penyimpanan tadi Disini ada Penerima undangan Silahkan klik open Posisi untuk penerima tadi Kan ada di sheet 1 Ya teman-teman Oke Jadi kalian disini Pastikan untuk sheet 1 Klik ok Atau jika kalian Misalkan di sheet 2 Atau sheet 3 Silahkan pilih Sheet 2 atau sheet 3 Disini kita gunakan Sheet 1 Sesuai dengan Apa yang kita buat tadi Lalu kita klik ok Nah Kursor masih disini Kalian tinggal ke Insert Merge Fill Masukkan disini nama Kalian enter Kemudian Insert Merge Fill lagi Kemudian klik di Lalu enter lagi Untuk yang ini Kalian bisa geser yang ini Seperti ini Ya teman-teman Kemudian Insert Merge Fill Lalu alamat Nah sekarang Untuk melihat Nama yang kita masukkan tadi Silahkan klik Preview Resort Kalian bisa perhatikan Disini sudah Masuk nama yang pertama Lalu bagaimana Kalau kita ingin Melihat nama yang berikutnya Kalian tinggal geser yang Ini Ini ya teman-teman Yang ini Kalian geser seperti ini Kalian bisa perhatikan Itu berubah ke nama yang kedua Kita klik lagi Maka dia masuk Nama yang ketiga Kita coba yang keempat Disini langsung Berubah menjadi malang Kalau misalkan Tulisan kalian melewati Seperti ini Kalian tinggal klik yang ini Lalu geser sedikit Seperti ini Sampai tulisannya muat Oke teman-teman Disini juga kalian bisa melakukan Pengaturan space Seperti ini Oke teman-teman Nah selanjutnya Untuk melakukan pencetakan Kalian jangan gunakan Ctrl P ya teman-teman Kalian ke my links Disini ada tulisan Finish and merge Kalian klik disini Kemudian print document Untuk print document Kalian bisa Klik all Untuk mencetak Keseluruhan nama tadi Atau Current record Untuk mencetak Yang ini saja Atau kalian bisa klik from Untuk mencetak Beberapa nama saja Misalkan Satu Sampai nama ketiga saja Ya teman-teman Selanjutnya Kalian klik Oke Nah Misalkan disini Saya coba all Kita klik ok Muncul kotak Dialog print seperti ini Kalian tinggal klik Oke Oke teman-teman Nah Untuk posisinya Pastikan Pada saat memilih Envelope seperti ini Printing optionnya Adalah posisi center Ya teman-teman Atau gunakan yang ini Tetapi Untuk mempermudah Gunakanlah Posisi center Seperti ini Tetapi Ini biasanya Tidak perlu diatur Karena Biasanya default Untuk pengaturan envelopes Printing option itu Biasanya seperti ini Oke teman-teman Sampai disini Video kita kali ini Sampai jumpa Di next video Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa